What's up as well fans, welcome back to Time Out Pemain asing yang lama dan akan mulai bertanding di seri Jakarta yang akan mulai besok tanggal 31 Januari Jadi ada 3 tim yang sudah mengganti pemain asing mereka yaitu Pelita Jai Bakri, Bima Perkasa Jogja dan juga Amartah Hang Tua Untuk Amartah Hang Tua dan Bima Perkasa Jogja mereka langsung menghabiskan nih kuota mereka yaitu 2 kali mengganti Karena memang peraturannya di IBL season ini setiapnya mendapatkan kesempatan untuk 2 kali mengganti pemain asing mereka Kita mulai dari yang paling mengejutkan kali ya yaitu Bima Perkasa Jogja Bima Perkasa Jogja, performannya menurut gue oke Dua seri pertama mereka ada di posisi ketujuh tapi dengan 2 kali menang 2 kali kalah Pertama adalah Blake Truman, Blake Truman ini kita gak kaget lah semua kalau diganti Memang kayaknya semua udah expect Blake Truman setelah seri di Bandung gak akan bermain di seri ketiga Karena memang average-nya sangat dibawa ekspektasi yaitu 4 poin per game dan 3 ribuan per game Dan yang akan menggantikan Blake Truman, seorang big man, big big bener-bener bignya ini yaitu Mamadu Dia Kite Kalau gue lihat profilnya di IBL yaitu dia pemain nasional untuk negara Mali Tapi kalau gue lihat juga dia tinggalnya di Amerika bermain di ABA Gak nemuin sih main profesionalnya dimana tapi yang pasti orangnya kuat banget Very strong inside presence, ini untuk rebound, untuk defense ini bagus banget dan yang pasti eksplosif nih beda banget sama Blake Eksplosif dengan cara dia bisa ngedrive langsung dungnya tinggi banget lompatnya Ini mungkin yang dibutuhkan oleh Coach Eboz biar interior defensenya lebih bagus dan juga dia punya orang di post area sih Jadi kita lihat nanti bagaimana debutnya Mamadu Dia Kite ini bersama BPJ Lalu yang kedua inilah yang bikin kita mungkin semua fans IBL shock Yaitu David Segers diganti Gue sampai hari ini belum tahu alesannya kenapa Coach Eboz dan juga BPJ, manajemennya BPJ akhirnya mengganti seorang David Segers Karena menurut gue David Segers ini dua seri pertama, dia play pretty good Dia membantu juga BPJ bisa mengalahkan Satri Muda Pertamina dan David Segers ini orang kita tahu nih salah satu fan favorite banget Dicintai oleh fans-fans basket di Indonesia yaitu Super Dave, Clutch dan menurut gue juga dia bisa menangkan beberapa game untuk BPJ nantinya Tapi akhirnya David Segers ini harus diganti, gue yakin semua fans di IBL juga kaget Gantinya ini cukup unik, ini jarang banget dilakukan di IBL Yaitu dengan seorang pemain dari Eropa, Philip Pejovich ya kalau ngasalah namanya Ini gue sangat shock juga saat mendengar ini karena biasanya pemain asing itu diambilnya dari Amerika Biasanya kan lebih identik seperti itu Jadi ini sesuatu baru, sesuatu yang baru dilakukan oleh Coach Eboz Dan juga ini posisinya kayak seorang big man ya Karena kalau gue lihat tingginya 198 cm Jadi ini menarik, kayaknya semua pemain asingnya BPJ boleh dibilang small forward ke atas ya Karena David Gilligan kayaknya posisinya small forward Jadi kayak Coach Eboz bisa-bisa mempercayakan Tivan dan juga Nuka nih untuk backcourtnya nanti Dan pakai dua pemain asing big man Menarik, Philip Pejovich ini kalau gue lihat permainannya sangat fundamental Kalau gue lihat highlights-nya Bener-bener melakukan apa yang diperlukan lah He can do everything, rebound, offense, passing, semuanya bisa dilakukan Tipikal pemain Eropa banget lah Jadi sangat menarik juga Gue pengen lihat nanti bagaimana BPJ dengan dua pemain asing ini Tapi yang pasti kita semua bakal kehilangan super Dave banget sih Oke itu untuk BPJ Yang kedua ini adalah Amartahang tua mungkin mereka lebih keperluan Untuk mengganti dua pemain asing mereka yaitu Daniel Martin Jr. dan juga Charles Jackson Nah dua pemain ini dianggap tidak memenuhi ekspektasinya Coach AI Jadi mereka mendatangkan dua pemain baru Yaitu yang pertama kita akan ngomongin Stephen Mayory Nah Stephen Mayory ini Gue lihat Gue juga gak nemu Dia bermain di profesional sebelumnya di mana Tapi yang pasti dia ini orangnya kayaknya sudah berkeliaran di Drew League Tinggalnya kayak di LA, California Dia kalau gue lihat kayak hampir tiap tahun bermain di Drew League Sempat satu tim dengan Kevin Durant Dan juga Pokoknya dunk-dunknya juga gila Ini seorang dunker juga Kalau gue bilang ini tipi-tipinya mirip sama Q Cutten Di mana Q Cutten juga seorang dunker Jarang lihat highlightnya si Stephen Mayory ini nembak Tapi gue yakin Ini akan bagus banget untuk fans di Indonesia Kalau kalian lihat highlightnya dia di Drew League Itu ngedangnya gila-gila banget Kayak melayang lah pokoknya lah Ini bener-bener gue rasa akan sangat entertainment banget Untuk nantinya fans di Indonesia Tapi gue pengen lihat Apakah Stephen Mayory ini juga bisa nembak atau tidak Gue sangat penasaran banget Dan yang kedua Mereka mendatangkan pemain yang sudah pernah bermain di IBL Mantan pemain BPJ Yaitu Emilio Parks Nah kalau Emilio Parks ini gue lihat Emang kebutuhannya adalah untuk Defense-nya BPJ Defense-nya Amartah Antua Maaf Sedikit belipat Dan juga untuk rebounding-nya Amartah Antua Karena kita tahu Emilio Parks saat bermain di IBL itu Average-nya 22 poin Dan 12 rebound per game Dan kemampuannya luar biasa Bisa inside-outside Transisinya juga bagus Dribblenya juga bagus Jadi ini pemain Paket komplit Dan ini mungkin yang dibutuhkan sama Coach AI Dan ini juga ada terbukti gitu Kemampuannya dia Bahwa dia juga bisa kempit di IBL So Amartah Antua Pemain baru Dan menurut gue Tiga kombinasi ini bisa bagus sih Q.Cutton Steven Mayuri Dan juga Emilio Parks Dan memang Amartah Antua ini Butuh bangkit Karena mereka ada di posisi paling bawah Yaitu satu kali menang Empat kali kalah Jadi Seri Jakarta ini Sangat penting banget Sangat dibutuhkan menang Kalau tidak Mungkin saja nanti Pupus nih Harapan mereka untuk masuk ke IBL Playoff Oke yang terakhir Ada Plita Jaya Bakri Plita Jaya Bakri ini Sebenarnya posisinya bagus Ada di posisi ketiga saat ini Kalau nggak salah Baru satu kali kalah ya Dan mereka juga sempat mengalahkan Tim Nasional Indonesia Yaitu Indonesia Patriots Tapi mereka akhirnya mengganti Seorang Steven Battle Nah Steven Battle ini Mungkin memang posisinya agak membingungkan ya Apakah main posisi dua Main posisi tiga Tapi menurut gue Cepet banget kayaknya Plita Jaya Menggantikan Steven Battle Karena ini menurut gue Kombinasinya masih oke Kalau Steven Battle Kevin Bridgewater Dan juga Dior Lohorn Tapi mungkin memang Offense-nya dibutuhkan nih Atau sorry Mungkin Minta Jaya Bakri Butuh orang yang bisa membantu Offense-nya mereka juga Ongkala Steven Battle tuh Hanya tujuh poin Atau lapan poin per game gitu Di dua seri pertama Jadi tidak menunjukkan Kelas offense-nya Walaupun Gue sempat bilang Sorry Coach Ito sempat bilang ke gue Kalau memang Steven Battle ini Defense-nya istimewa banget Jadi gue juga cukup kaget Steven Battle ini diganti Tapi ada satu pemain yang akan datang Yaitu namanya Michael Murray Nah Michael Murray ini Kalau gue lihat Pernah bermain di Portugal Dan juga Offense-nya luar biasa Ini kalau gue bilang Ini kenapa Steven Battle digantikan dengan Michael Murray Karena Kalau gue lihat halnya saya Michael Murray ini Untuk offense Komplit Dia bisa create His own His own Offense Jadi dia bisa bikin Space sendiri Jadi dia gak bergantung Temennya Untuk pencetak poin Dia bisa Misalkan bisa melakukan crossover And then pull up Dia bisa step back Pull up Jadi ini mungkin yang dibutuhkan oleh PJ Mereka butuh offense lebih banyak Jadi mereka akhirnya mendatangkan Seorang Michael Murray So guys Itu aja sih Reaksi gue Dan juga informasi Yang gue ingin berikan Kepada kalian semua Untuk tentang pergantian Pemain asing IBL ini Ini seri ketiga Besok akan mulai Ini akan menjadi seri yang krusial Untuk beberapa tim Apalagi Prawira Bandung Dan juga Amarta Hang Tua Apakah mereka bisa bounce back Atau tidak Di seri kali ini Karena mereka butuh kemenangan Untuk at least Keep their dream alive Untuk masuk ke playoff So guys Gue belum tau jujur Hari apa Gue akan dateng ke IBL Karena saat ini Masih bentrok dengan Kejurnas Jadi nanti gue akan pilih-pilih hari Yang mungkin cocok Bisa dateng ke sana Mungkin hari Minggu kali Gue baru dateng sih Nanti kayak ke IBL But guys Thank you banget Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Menurut kalian Tim mana nih Yang memang bagus Ataupun Atau tim mana lagi Mungkin yang butuh Untuk mengganti Pemain asing mereka sih Dan juga jangan lupa Untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace